Pada tanggal 5 dan 6 Juni 2017, diselenggarakan rapat persiapan usul gelar pahlawan Haji Usmar Ismail di Jakarta. Diikuti unsur-unsur peryayasan pusat perfilman atau YPPHUI, Lembaga Sensor Film atau LSF, Badan Perfilman Indonesia atau BPI, Akademisi Sejarawan Universitas Indonesia, Direktorat Kepalawanan Kementerian Sosial RI, Sekretaris Jidjen Kebudayaan, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, Unsur-unsur asosiasi dan organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Sekretariat Nasional Kineklub Indonesia atau SENAKI, Persatuan Artis Film Indonesia atau PARVI, Karyawan Film dan Televisi atau KFT, Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia atau GPBSI, Persatuan Perusahaan Film Keliling Indonesia atau PERVIKI, Sinematek Indonesia atau SI, Asosiasi Rekaman Film dan Video atau ASI REFI, Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI, Unsur-unsur lain dari komunitas film serta praktisi perfilman Indonesia. Juga dihadiri keluarga ahli waris Haji Usmar Ismail. Kesimpulan rapat adalah sebagai berikut. Pertama, disepakati untuk mengajukan Haji Usmar Ismail sebagai penerima gelar pahlawan dari bidang perfilman, sebagai spirit dan lokomotif dalam bidang pengembangan perfilman serta penggerak spirit pada generasi berikutnya. Kedua, disepakati membentuk tim kecil untuk menyusun bahan usul gelar pahlawan nasional Haji Usmar Ismail. Ketiga, disepakati pihak pengusul dari perorangan atau lembaga dalam hal ini Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Ketiga, disepakati tim penyusun dan perumus usulan gelar pahlawan Haji Usmar Ismail adalah Soni Puji Sasono dari Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Ahli Suryapati dari Sekretariat Nasional Kineklub Indonesia. Adi Suryabdi dari Cinematik Indonesia. Wina Armada dari Persatuan Wartawan Indonesia. Maman Wijaya dari Pusat Pengembangan Perfilman. Kenam, menyelenggarakan seminar dan sosialisasi meliputi kota-kota. Satu, Jakarta, tempat hidup dan berkaya Haji Usmar Ismail. Dua, Padang atau Bukit Tinggi, tempat kelahiran Haji Usmar Ismail. Tiga, Bandung, tempat film pertama syuting film Darah dan Doa Karya Usmar Ismail. Empat, Surabaya, tempat kepahlawanan yang mencetuskan Hari Pahlawan 10 November. Lima, Yogyakarta, tempat perjuangan Haji Usmar Ismail sebagai militer. Kegiatan seminar dan sosialisasi telah berlangsung di kota-kota yang direncanakan. Di Padang, pada 27 sampai 29 Agustus 2017. Di Bandung, pada 13 sampai 15 September 2017. Di Surabaya, pada 28 sampai 29 September 2017. Di Yogyakarta, pada 18 sampai 20 Oktober 2017. Di masing-masing kota, kegiatan diikuti oleh unsur-unsur dari Fusbank Film, Tim Pengusul, Kementerian Sosial, Dina Sosial Setempat, Sejarawan dan Akademisi, Keluarga Ahli Waris Haji Ismail, serta unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi dan komunitas perfilman. Kegiatan di Surabaya dan di Yogyakarta juga dari unsur Dewan Gelar. Di seluruh kota di mana kegiatan seminar dan sosialisasi berlangsung, peserta seminar dalam sesi khusus melakukan rapat tersendiri dan melahirkan pernyataan secara tertulis untuk ikut mendukung dan mengusulkan Haji Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Usmar Ismail, gelar Sultan Mangkuto Ameh. Di zamannya, Usmar menghadapi banyak kendala. Namun ia terus berjuang mewujudkan cita-citanya dalam segala keterbatasannya, segala masalah yang ternyata masih saja menghadang dunia perfilman kita. Tetapi, bukankah Usmar tidak menyerah? Ia terus berjuang dan berkarya. Sejarah film Indonesia tidak dapat ditulis tanpa menulis sejarah hidupnya. Dan perkembangan film nasional tidak akan dapat dimengerti tanpa memahami pikiran-pikiran yang terhimpun dalam hasil-hasil karyanya. Terima kasih telah menonton!